Rayaan Maulid Nabi Besar SAW yang diadakan Teka Nurul Yasin yang berlokasi di Tegaluangirawa Arum Kota Cilgon dengan mengusung tema Meneladani Ahlak Nabi Muhammad SAW sebagai landasan meraih Rido Allah Kegiatan ini diadakan selama dua hari, tanggal 12 dan 13 Oktober 2023 Dirangkai dengan kegiatan Parenting di hari kedua kegiatan tersebut Kegiatan Parenting adalah pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak Berikut wancara kontributor liputan Lugas TV di lokasi Selamat siang Pak Selamat siang Pak Gus dari Lugas TV Pak hari ini ada giat Parenting dan Maulid Nabi, bisa dijelaskan Pak? Baik terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang untuk kita semua Alhamdulillah kegiatan di Teka Nurul Yasin, Tegaluangirawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilgon Telah mengadakan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Yang dimulai dari kemarin pelaksanaan ikhtifalan atau suara anak-anak, tarian dan sebagainya Dan hari ini berakhir hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2024 Jadi dimulai dari hari Kamis kemarin, tanggal 12 Dan sekarang hari Jumat, tanggal 13 Oktober Diadakan kegiatan Parenting oleh Bu Hajah, Dede Daryati MPD dari Minas Pendidikan Kota Cilgon Selaku pengawas TK Kecamatan Grogol dan pendungeng dari Ibu Alia Terima kasih Pak, seberapa pentingnya Pak Parenting untuk PKN Nurul Yasin ini Pak? Baik, Parenting dianggap sangat penting Karena dalam pendidikan itu harus ada kolaborasi antara orang tua murid, Dewan Guru dan stakeholder yang lainnya Pak, ke depan harapannya? Harapannya semoga kegiatan Parenting dan dongengan yang bersifat edukasi dan islami ini berlanjut di masa-masa yang akan datang Terima kasih Pak Bu, bisa jelaskan dikit Bu? Hari ini ada giat Parenting ya Bu ya? Dan maulid Nabi Bisa jelaskan dikit Bu? Baik, saya mungkin selaku pengawas sekolah khususnya di taman kanak-kanak Dan saya sebagai pembina di TK Nurul Yasin, Kecamatan Grogol Ini ada kegiatan kearifan lokal Yang diusung yaitu adalah memperingati maulid Nabi Dengan adanya kegiatan Parenting yang mana Parenting ini adalah dihadiri oleh orang tua murid Dari TK Nurul Yasin Dan emang pendidikan parenting ini harus diberikan Karena untuk apa? Agar orang tua murid memahami bagaimana pendidikan di taman kanak-kanak itu yang sesungguhnya Dan Alhamdulillah tadi orang tua murid pun antusias apa yang disampaikan Melalui sinergitas antara sekolah orang tua dengan anak Karena sinergitas ini sangat penting dilakukan di sekolah Untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan itu Yang didukungnya salah satunya adalah dengan orang tua murid harus dilibatkan Itulah mungkin yang dimaksud dengan Parenting pada hari ini Dan untuk kearifan lokal yang diusung mengenai maulid Nabi Itu yang biasa dilakukan oleh TK Nurul Yasin Dan emang di kota Cilegon ini sangat kental dengan agama Yang mana kearifan lokal itu diadakan setiap tahunnya oleh TK Nurul Yasin Yang mendukung sebagai di kurikulum Kalau sekarang istilahnya kurikulum merdeka Nah di kurikulum merdeka itu yang diangkat adalah kearifan lokal Salah satunya itu bentuk dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila Saya sangat mengapresiasi sekali untuk TK Nurul Yasin ini Yang mana kegiatan ini dilakukan dua hari Atau kita sebut dengan gelar praktik baik atau gelar karya Nah ini sangat bagus untuk sekolah-sekolah Menanamkan proyek profil pelajar Pancasila ini Diterapkan kepada anak-anak Dan anak-anak sangat senang sekali Ketika dipelurkan anak tampil bisa membawakan Ayat-ayat surat-surat panjang ataupun surat-surat pendek Dan tampilan-tampilan pun tadi sangat bagus Dan akan memotivasi untuk teman-teman yang lainnya Dan orang tua pun bangga melihat anaknya tampil di atas panggung Itu saja mungkin Harapannya terakhir terkait dengan parenting ini Harapan saya untuk ke depan tetap TK Nurul Yasin ini Digandungi oleh masyarakat Memasukkan sekolahnya di TK Nurul Yasin Dan harapannya yang lainnya lagi Pelibatan dengan orang tua tetap berjalan Karena orang tua sebagai wadahnya Untuk pelibatan antara sekolah dan orang tua Selamat siang Mbak Alia Ya Mbak-mbak hadir di kegiatan parenting dan molit nabi di TK Nurul Yasin Menarik nih Mbak Mbak bawa boneka apa nih Mbak? Ya ini perkenalkan nama aku Alia Nah aku punya boneka namanya Lula Lula Mbak bisa dijelaskan Mbak Terkait dongeng di TK Nurul Yasin ini Alhamdulillah tadi dongengnya berjalan dengan lancar Anak-anak sangat antusias menyimak dongengnya Karena memang berceritanya dibawakan dengan menyenangkan gitu Jadi tadi kisah tentang delapan dirhamnya Rasulullah Jadi Rasulullah ini sangat suka berbagi sama siapapun gitu Jadi kita menyampaikan pesan dengan cara mendongeng itu tadi Jadi ada kisah dalam dongeng Mbak Alia ini kan sebagai pendongeng Salah satunya membawa salah satu boneka Apakah ini ciri khas sebagai pendongeng Kak Alia atau gimana? Iya jadi kalau Kak Alia dongeng biasanya Kak Alia ngajak boneka Bonekanya Mungkin bisa ada bisa jadi suara boneka Jadi bisa Halo, nah aku luar Aku senang sekali ikut Kak Alia kemana-mana Karena aku bisa bertemu dengan teman-teman kecil Ada pesan untuk TK Nurul Yasin? Mudah-mudahan TK ini menjadi TK yang unggul di daerah masyarakat sini Anak-anak suka belajar di sini Orang tuanya juga bisa bersinergi dengan baik Guru-gurunya semakin maju dan semakin berkah untuk sekolahnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.